Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkembangnya kegiatan ekonomi dan tumbuh yang separa industri membuat kota-kota besar di seluruh dunia kini menghadapi tantangan besar Mulai dari permasalahan urbanisasi yang berkembang cukup besar, serta berbagai macam problematik yang mengikutinya Seperti kemacetan, kriminal, persampahan, ataupun kesehatan, serta yang lain-lain Penduduk kota saat ini diperkirakan berjumlah 50% dari popuasi dunia Yang dimana di daerah perkotaan menghabiskan sekitar 75% dari konsumsi energi dan memproduksi sekitar 80% emisi karbon Suma Citi sendiri merupakan konsep kota cerdas yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya Dengan mengolah sumber daya yang ada, dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dan lembaga di dalamnya Serta melakukan kegiatan ataupun mengantisipasi kejadian yang tidak terduga Oke, untuk bagian Smart City akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Arifin Pengertian Smart City secara umum itu adalah Konsep perencanaan kota dengan manfaatkan berkembang teknologi Yang akan membuat hidup yang lebih mudah dan sehat dengan tingkat emisiensi dan efektivitas yang tinggi Menurut Karaglio, Smart City didefinisikan semoga sebagai kota yang mempunyai SDM Modul sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk memwujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan Dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang menjaksana Melalui perintah berbasis partisipasi masyarakat Menurut Coin Boyd, Smart City atau kota pintar merupakan sebuah pendekatan yang luas Terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengopresian sebuah kota Meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan menemukan ekonomi daerahnya Dan menurut Kortif dan ICAN, Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang insentif dan strategi kreatif Dalam peningkatan kuota sosial, ekonomi, ekologi, dan daya kompetitif kota Menurut GIFICAR, Smart City terbagi menjadi 6 dimensi Yang pertama, Smart Economy yang terdiri dari Inovatif Spirit, Entrepreneurship, Economic Image and Trademark, Productivity, Flexibility of Labor Market, International Embeddedness, dan Ability to Transform, yang kedua, Smart People, And Trader Level of Qualification, Ability to Lifelong Learning, Social and Ethnic Plurality, Flexibility, Creativity, Cosmopolitanism, Open Mindedness, dan Participation in Public Life Yang ketiga, terdapat Smart Governance, yaitu Partisipasi in Decision Making, Public and Social Service, Transparent Governance, and Political Strategies Perspective Yang keempat, terdapat Smart Mobility Yang terdapat Local Accessibility, International Accessibility Availability of ICT Infrastructure Sustainable Innovative and Safe Transfer System Yang kelima, terdapat Smart Environment, yaitu Attractivity of Natural Condition, Pollution, Environmental Protection, and Sustainable Research Management Dan yang terakhir, Smart Living Terdiri dari Cultural Facilities Health Condition, Individual Safety, Housing Quality, Education Facilities, Touristic Attractivity, and Social Cohesion Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sivan Avila mengenai konsep Smart City di Surabaya Kota Surabaya sendiri merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang menuju Smart City dalam bidang permukiman Untuk luas permukiman sendiri, sekarang di kota Surabaya Sekitar 16.051,51 hektare atau sekitar 49% dari luas kota Surabaya berdasarkan RTRW Surabaya tahun 2014-2034 Nah, untuk Corban Field sendiri merupakan ciri khas kota Surabaya yang harus dipertahankan Dengan memanfaatkan kondisi perkembangan kota yang pesat menuju Smart City Nah, Surabaya ini dikenal memiliki potensi pengembangan permukiman perkotaan dengan kinerja kelas dunia Hal ini merupakan peluang dalam perwujudan kota Surabaya menuju Smart City melalui bidang permukiman Nah, selanjutnya di sini ada kriteria pengembangan keluarhan menuju Surabaya Smart City Karena dalam menentukan kriteria Smart Village hingga Surabaya Smart City itu membutuhkan perbandingan data yang diperoleh dari pihak pemerintah dan akademisi Untuk memperoleh hasil yang dapat mewakili kriteria kepentingan bersama Nah, berikut ini adalah kriteria dari pengembangan keluarhan menuju Surabaya Smart City Nah, yang pertama di sini ada kriteria pengembangan Smart Village di Kampung Margorukun Juga ada kriteria pengembangan Smart Village di Kampung Loas Mati Lalu yang ketiga ada hasil kriteria pengembangan Smart Village di Surabaya Untuk yang pertama ada kriteria kegiatan ekonomi rumahan dengan mencocokkan perkembangan teknologi Lalu di Kampung Loas Mati pun sama Ada kegiatan ekonomi rumahan dengan memasukkan kegiatan berbasis teknologi Lalu untuk di Surabaya sendiri ada kegiatan ekonomi rumahan Tercapainya kriteria ini saat kegiatan ekonomi dilakukan berbasis teknologi yaitu internet Untuk yang kedua kriterianya dari kenyamanan Yaitu ada kenyamanan aksibilitas, kemudahan berkomunikasi internal ataupun eksternal Secara langsung atau tidak langsung, serta kemudahan dalam beraktivitas Nah, ini adanya fasilitas lingkungan dan fasilitas yang tersedia Untuk kriteria Smart Village di Kampung Loas Mati Juga ada kriteria kenyamanan Sama dengan di Kampung Margorukun Nah, untuk kriteria pengembangan Smart Village di Surabaya sendiri Ada beberapa kriteria kenyamanan jika tercapai Dikatakan tercapai yaitu dengan adanya kemudahan mendapatkan aksibilitas Komunikasi internal ataupun eksternal Dan langsung atau tidak langsung dan kemudahan dalam beraktivitas Seperti adanya lingkungan dan fasilitasnya Lalu yang ketiga ada kriteria yaitu masyarakat yang mampu menggunakan teknologi Ini sama di kedua Kampung Margorukun dan Kampung Loas Mati Untuk kriteria pengembangan Smart Village di Surabaya Ini dikatakan tercapai apabila penggunaan teknologi secara umum Dan internet secara spesifik digunakan dalam aktivitas masyarakat secara sehari-hari Nah, untuk yang keempat disini ada kriteria kondisi infrastruktur di Kampung Margorukun Yaitu penuh dengan kelengkapan fasilitas lingkungan dan di tempat kerja Nah, untuk kriteria pengembangan Smart Village di Surabayanya Yaitu adanya infrastruktur yang memadai Dinyatakan dengan adanya kelengkapan infrastruktur dengan kedua fasilitas lingkungan dan publik Lalu untuk yang kelima ada kriteria pengimplementasian kegiatan pengelolaan limbah air dan pengelolaan sampah masyarakat Lalu juga ada di kriteria pengembangan Smart Village di Kampung Margorukun Yaitu adanya program peningkatan kualitas lingkungan dengan memfasilitasi lingkungan dan masyarakat Untuk kriteria Smart Village di Surabayanya Yaitu adanya implementasi dari kegiatan pengelolaan limbah air dan pengelolaan sampah masyarakat Ini dikatakan tercapai dengan adanya catatan kegiatan yang diadakan di setiap desa Lalu yang keenam ada kriteria pengembangan Smart Village di Kampung Margorukun Dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa Yaitu adanya kegiatan partisipasi dari masyarakat dalam program pelatihan Untuk di Kampung Lawas Maspati yaitu juga sama ada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa Lalu untuk di Smart Village di Surabayanya Adanya program kualitas lingkungan dengan lingkungan dan fasilitas masyarakat Yang dinyatakan tercapai atas dasar partisipasinya masyarakat atau kegiatan yang diadakan oleh desa Untuk yang ketujuh ada di Kampung Margorukun Dimana masyarakat dapat menerima hal baru dalam adaptasi Lalu untuk yang di Smart Village sendiri merupakan proses masyarakat menerima hal baru dalam beradaptasi Untuk di kriteria Kampung Margorukun Yaitu adanya juga keterjangkauan jarak ke fasilitas publik Ini merupakan kapasitas dengan jarak ideal kemampuan seseorang berjalan sebagai pengguna lingkungan Hingga penempatan fasilitas lingkungan dan infrastruktur Sama juga di kriteria Kampung Lawas Maspati dan juga di Smart Village di Surabaya Jadi tercapai apabila adanya pertimbangan jarak ideal yang dapat dicapai oleh kemampuan berjalan seseorang Sebagai pengguna lingkungan terhadap penempatan fasilitas dan infrastruktur Lalu yang ke sembilan ada kualitas kehidupan masyarakat dari peningkatan sosial di kehidupan sehari-hari Sama di kedua kampung yaitu Margorukun dan Kampung Lawas Masmati Lalu juga sama di pengembangan Smart Village di Surabaya Tercapai dengan adanya kepuasan diri dari masyarakat atas peningkatan sosial dalam kehidupan sehari-hari Selanjutnya yang ke sepuluh ada kriteria target pelayanan Sama di kedua kampung yaitu Margorukun dan Lawas Maspati Dan di pengembangan Smart Village di Surabaya pun juga sama Ada sasaran pelayanan yang sesuai yang dinyatakan dengan kemudahan mendapatkan pelayanan bagi masyarakat Lalu yang terakhir ada kriteria di Kampung Lawas Maspati Yaitu kriteria keamanan Tercapai dengan menangani laporan terkait kejahatan dan kondisi yang ada saat ini Nah untuk di Surabaya sendiri ada kriteria keamanan juga Yang dapat dilihat berdasarkan catatan kriminal dan kondisi fasilitas dan infrastruktur yang tanggap bencana Selanjutnya untuk penutup akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Arifi Kesimpulannya adalah kota Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia Yang sedang berkembang melalui Smart City dalam bidang permukiman Di mana banyak ditemukan keurahan yang tetap berusaha mempertahankan eksistensi kawasan Di tengah perkembangan kota hingga berkumpulitan Terdapat 12 kriteria pengaman Smart Village untuk mencapai Smart City dan kota Surabaya Kriteria tersebut jika simulkan dari pengelolaan air limbah dan lingkung rumah tangga Program peningkatan kualitas lingkungan Instruksi astro yang memadai Kriteria kenyamanan Masyarakat mampu mengerapkan kemampuan teknologi dalam kegiatan sehari-hari Kriteria pelayanan sasaran Ada kegiatan pemberdayaan masyarakat Proses masyarakat Menerima hal-hal baru dan mengadaptasi Kegiatan ekonomi persis sematangga Kriteria keamanan Kriteria keterjakkan jarak kefasilitas umum Dan kualitas hidup masyarakat meningkat dalam kehidupan sehari-hari Sekian presentasi dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh